Intro Gara-gara masalah cukur rambut siswa seorang oknum guru di salah satu SMP di Badung terpaksa berurusan dengan hukum. Pengajar itu dilaporkan ke Polres Badung oleh orang tua murid itu pada Sabtu 18 November. Sebab orang tua menganggap ada unsur kekerasan dalam tindakan oknum guru yang diketahui berinisial IDNP. Informasi yang dihimpun siswa berinisial F sempat diperingatkan oleh pihak sekolah untuk memangkas rambutnya agar rapi dan tidak kena sidak. Kemudian F memotong rambutnya setelah peringatan disampaikan ke orang tuanya tetapi dianggap masih panjang oleh pihak sekolah sehingga dilakukan sidak rambut dan yang bertindak mencukur adalah INDP. Namun dalam praktiknya oknum guru yang mengajar bidang olahraga itu dianggap mencukur secara paksa dan disertai kekerasan. Kejadian ini diam-diam direkam siswa lainnya hingga menjadi viral di media sosial. Terlihat dalam rekaman video yang beredar, oknum guru yang memakai baju biru itu menjambak rambut dan menekan kepala siswa yang duduk di bangku kelas 8 ini sambil memegang gunting. Akibat kejadian itu F mengaku mengalami trauma fisik berupa rasa sakit kepala dan trauma psikis. Dikonfirmasi mengenai kasus tersebut Kasihumas Pores Badung Ibtu Ketet Sudane membenarkan Pores Badung telah menerima laporan dari orang tua siswa itu. Sementara itu kuasa hukum dari pelapor Iwayan Gede Mardike yang dikonfirmasi terpisah belum bisa memberikan keterangan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan. selamat menikmati